Intro Ketua DPW LD Jawa Timur, Kiai Haji Mohamad Amroji Kunawi bersilaturahim ke pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Surabaya, Jumat 19 November 2021. Acara tersebut untuk meningkatkan silaturahim antara DPW LDI Jawa Timur dan Muhammadiyah. Silaturahim tersebut diterima langsung oleh Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Kiai Haji Sa'at Ibrahim, beserta jajarannya. Amroji menyampaikan silaturahim LDI ke Muhammadiyah untuk menjalin ukuah Islamiyah dan membahas kepentingan kemasyaratan umat pada masa depan. Apalagi Muhammadiyah adalah saudara tua dari LDI. Kita perlu banyak belajar dari Muhammadiyah untuk kemudian bareng-bareng meramut umat. Meramut umat ke depan menjadi lebih baik dari yang sudah baik saat ini. Itu yang kita harapkan. Menurut Amroji, menjaga ukuah Islamiyah penting dilakukan pada era digital. Maraknya berita bohong yang beresiko menimbulkan konflik dan perpecahan memerlukan tabayun. Hal ini untuk menjaga konflik yang diakibatkan ulah beberapa kelompok yang berusaha mengadu domba, serta memecah belah antarumat Islam di Indonesia. Kita lihat agar yang sekarang ini kalimat bubarkan MU itu sangat tidak pantas sekali. Kita lihat MU itu sebagai wadah besar, sebagai rumah besar bersama umat Islam yang selama ini sudah cukup banyak memberikan kontribusi baik pemikirannya maupun langkah-langkahnya terkait dengan kebesaran luar biasa Indonesia kita ini. Sebuah rumah besar itu sangat mungkin sekali ada kemungkinan masuknya yang tadi saya sampaikan di forum, yang mungkin ada kecoaknya, ada kecoak masuk, ada tikus yang masuk atau ular kobra yang masuk. Itu bukan berarti kemudian kalau kita punya akal sehat, ya mestinya yang dikeluarkan adalah yang kecoak, yang tikus, yang ular. Bukan kemudian ada istilah dibawah dibakar saja rumahnya itu tidak benar. Oleh karena ini MUI adalah wadah atau sebagai rumah besar yang harus kita ramut, kita rawat bersama antarumat Islam yang ada. Itu sebagai keinginan kami. Karena bagaimana juga MUI ini insya Allah yang menyatukan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Amroji menambahkan, menjaga keutuhan NKRI masuk dalam 8 program prioritas LDI. Di antaranya bidang kebangsaan, keagamaan, pendidikan, ekonomi syariah, pertanian dan lingkungan hidup, kesehatan dan pengobatan herbal, informasi dan teknologi, serta energi baru terbarukan. Senada dengan LDI, Kiai Hadi saat Ibrahim mengatakan, Dalam hal, minal umat tidak mungkin diselesaikan oleh 1-2 hormat Islam saja. Akan tetapi, harus diselesaikan bersama-sama. Saat mengatakan Muhammadiyah juga perlu belajar dari saudara yang muda. Mana yang baik dapat diterapkan dan disempurnakan agar lebih baik. Dalam konteks-konteks tertentu, mungkin memang kita lemah. Dan kelemahan-kelemahan kita itu ya, karena sering kita ini satu sama lain ya, sesama muslimnya. Itu lalu saling menabihkan, saling menegasikan dan lain seperti itu. Dan ini lalu orang luar itu senang. Karena itu ini yang kita sadari. Bukan soal lengkapan, masjid silamah dibubarkan dan sebagainya. Tapi bicara seperti itu. Itu kalau kita kuat, saya tidak akan berani menanggung kita. Jadi, sungguhnya kita juga ada soalan kelemahan di dalam. Karena itu saya menyambut positif. Teman-teman LDI, Bapak LDI, peserta turut ini di sini. Ini bagian saya untuk memperkuat kita sama-sama. Hanya dengan cara seperti itu. Kalau kita kemudian secara Ibrahim, ya itu akan diambil. Dan ini sistematis gerakan. Ini harus menjadi pikiran kita bersama. Di akhir pertemuan itu, Kiai Haji Sa'at Ibrahim berjanji akan silaturahim ke kantor DPWL di Jawa Timur. Agar ukuwah islamiyah terus terjalin. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton.